Hidup jujur dan penuh keterbukaan, ulangan 27 ayat 22-24. Terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya perempuan, anak ayah atau anak ibunya, dan seluruh bangsa itu hauslah berkata, Amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan, dan seluruh bangsa itu hauslah berkata, Amin. Terkutuklah orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu hauslah berkata, Amin. Banyak dosa yang terdaftar dalam pasal 27 ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Dengan mengatakan Amin, bangsa Israel mengakui bahwa setiap orang bertanggung jawab kepada Tuhan atas perbuatan dosanya tersebut, sekalipun dia itu sendirian dan melakukannya sembunyi-sembunyi. Semua perbuatan dan pikiran kita terjadi di hadapan Tuhan dan dilihat olehnya. Seperti juga yang tertulis dalam kitab Ibrani. Dan tidak ada suatu mahluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala suatu telanjang dan terbuka di depan mata dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ibrani 4 ayat 13 Mari pastikan hidup kita penuh kejujuran dan keterbukaan. Karena Tuhan pun tetap melihat setiap perbuatan kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Memberkati